Halo sahabat olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam baik-baik saja, dan dimudahkan riskinya, amin. Komentar asisten pelatih Vietnam Pam Ninduk, menganggap kinas Indonesia bermain tidak wajar. Namun sebelum kita bahas, tekan tombol warna merah di sisi kanan bawah layar kaca Anda, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar kinas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih, mari kita lanjut ke pembahasan. Asisten pelatih kinas Vietnam Pam Ninduk menilai, kinas Indonesia memperagakan permainan brutal, sehingga membuat laga ketiga grup B Piala AFF 2020-2021 berakhir imbang 0-0. Seperti di babak pertama, pemain Indonesia menendang sangat kencang, dan rini tengah mereka juga bermain sangat keras. Kami mencoba bermain seperti babak pertama, tetapi tidak menciptakan banyak peluang, dan tidak bisa cetak gol, kata Pam Ninduk dikutip Soha. Kami bertemu lawan yang kasar dan brutal. Kami bersyukur para pemain tak ada yang mengalami cebera serius. Setelah menghadapi permainan kasar, kami 90% lolos ke semifinal, karena pada tanggal 19 Desember kami akan melawan tim lemah yaitu Kamboja, sedangkan timnas Indonesia akan bersuah Malaysia, tambahnya. Minduk menegaskan, tidak kecewa dengan hasil imbang lawan Indonesia. Para pemain Vietnam dianggap sudah tampil luar biasa di sepanjang pertandingan. Kedua tim sama-sama tak bisa mencetak gol, dan ini hasil yang tidak kami inginkan. Namun, saya tidak kecewa, karena menyaksikan para pemain tampil lebih keras dari sebelumnya, Ujar Ninduk. Kami gak bermain kasar tapi kami bermain dengan militansi, dan semangat juang tinggi. Selain itu strategi kompak defense yang diterapkan STY berjalan mulus, itu sebabnya pertandingan berakhir imbang. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!